Shalom, Om Swastiastu, Salam Kebajikan. Saudara sebangsa dan setanah air Indonesia, bertemu kembali dengan Hindro Perleso. Pada malam hari ini, saudara kita ingin sedikit membahas ya, ya dengan santai saja, bagaimana pidato daripada Presiden Mekawati, bekas Presiden Mekawati. Dan dia banyak mengungkap di situ ya, karena itu pidatonya lama banget, cukup lama. Saya lihat pidatonya, tapi habis itu disertai dengan cerita, ada seperti wayang ya, bagus juga ya, bagus juga. Terus habis itu sampai Mekawati meninggalkan ruangan juga saya melihat. Dan sepertinya dia ingin mempertegas, saudara, dia ingin mempertegas. Makanya di dalam, apa namanya, apa yang di dalam judul saya, saya berikan itu, Mekawati pertegas, saudara. Tidak ada oposisi dan koalisi di Presidensial. Supaya jangan ada pertanyaan, saudara. Jadi nanti kalau Ibu Mekawati ini mendukung, tidak dengan pemerintahan Prabowo, ataupun mungkin tidak mendukung, saudara, antara mendukung dan tidak mendukung. Dan Mekawati sudah mengungkapkan bahwa di dalam parlementer, itu tidak ada istilah yang namanya oposisi maupun koalisi, saudara. Dia tetap akan ikut, tapi dia akan ada di luar pemerintahan Prabowo. Sepertinya begitu. Dia sudah dengan tegas ya, dia ingin menegaskan kepada masyarakat bahwa dia akan beroposisi, istilahnya ya, dalam ketanda kutip, beroposisi dengan pemerintahan daripada Prabowo. Karena kita tahu, mengapa dia harus beroposisi? Karena dia tahu, di dalam pemerintahan Prabowo sendiri, ada orang yang, dia tidak suka, orang yang dianggap adalah mengkhianati daripada PDIP. Dan dia apalagi juga tahu kalau di sana ada si Datuk Maringe. Dia tidak suka, makanya dia mengutarakan, mendingan saya akan ada proposisi saja. Biar nanti saya akan tetap mengontrol dari luar. Saya akan melakukan check and balance. Dan banyak saudara bahwa dia sepertinya mengungkap juga bahwa bagaimana pemerintahan yang kemarin dengan melakukan segala macam intervensi kepada mungkin pemerintahan daripada Ibu Megawati sendiri. Ibu Megawati banyak bercerita masalah itu. Dan saya lihat adalah, inilah saudara jadi teriakan, saya lihat ini adalah teriakan seorang Megawati Soekarno Putri terhadap pemerintahan yang agak sedikit kacau sekarang ini. Saya juga kalau melihat, apakah Prabowo juga baik-baik saja, sepertinya kita belum tahu saudara. Karena sampai detik ini, pemerintahan Prabowo ini belum jelas. Ya kan? Karena kita tahu, dia akan berganti pimpinan itu pada bulan Oktober. Tapi mulai sekarang, ya kan? Presiden yang mulai sekarang ini ikut cawe-cawe terus saudara. Ikut sepertinya mengontrol segala macam. Dan ada ungkapan juga dari Prabowo kalau dia akan menjadi penasehat pemerintahan Prabowo, juga ada itu. Dan Prabowo katanya, wah kan dengan senang hati, apakah ini omongan Prabowo saat ini atau mungkin setelah nanti ganti pimpinan, kita tidak tahu. Ya kan? Apagaimana nasib daripada Bapak Jokowi Dodo. Ya kan? Dan mungkin keluarganya juga, saya tidak tahu. Apakah dia tetap konsisten, dia akan ikut segala macam kontestasi ini, ya kan? Anak-anaknya ikut di pilkada berikutnya? Kita tidak tahu. Coba kita lihat apa yang diungkap media ya. Saya lihat sekarang ini apa yang diungkap media, Saudara. Sedikit saja. Jadi Megawati tegas saja ini. Kita lihat ya. Tegas Megawati ungkap, tidak ada oposisi dan koalisi Usai Peltres, Saudara. Di dalam parlementer, dia sudah mengatakan, nah dia istilahnya bisa tanya kepada yang namanya Pak Mahfud MD ada di sana. Dan rame, Saudara. Banyak, saya pikir yang datang itu adalah kalangan sendiri. Ternyata Megawati mengundang banyak orang, Saudara. Mengundang banyak orang dan yang tidak diundang ketahuan, Saudara, kelihatan kan? Yang tidak diundang ketahuan. Yang orang yang menyibukkan diri, yang menyibukkan diri, tidak diundang. Semua lengkap. Daripada Presiden yang kedua, waktu itu Bapak Tridul Sutrismo juga hadir, ya kan? Semua sampai aduh deh banyak orang deh, ya kan? Banyak orang deh yang hadir ini. Semua dari koalisi yang lama, itu hadir semua. Dan semua orang pada hadir, ya. Dan tentunya Saudara-saudara kita juga melihat, ya, proses daripada mungkin abidato daripada Ibu Megawati. Coba kita pengen lihat dulu dari sini, satu sisi dulu, ya. Dengan tegas Megawati ungkap, tidak ada oposisi dan koalisi usai Pilpres, ya. Ini adalah Iya, semestinya sederhana tapi bagus, ya. Sederhana tapi bagus. Isinya itu protes semua, Saudara. Isinya itu adalah teriakan daripada seorang Megawati Soekarno Putri, Presiden yang kelima, dan dia mengungkap ketidakpuasan dengan pemerintahan yang sekarang ini. Dan sebelumnya, atau mungkin pemerintahan yang sekarang deh, yang pemerintahan yang sekarang, dia tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Presiden yang sebelumnya. Ini ungkapannya. Jadi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengatakan, pemilihan umum Presiden atau Pilpres sudah berakhir. Hal itu, ya, sampaikan dalam bidatora Kernas PDIP ke-5 di Ancol Jakarta Utara pada hari ini, hari Jumaat, tanggal 24 Mei 2024. Dalam kesempatan itu, Megawati mengatakan rasa hormat dan rasa sayangnya kepada Ketua P3 Mardiono yang tidak hadir dalam Rakernas ke-5 PDIP. Mardiono diwakili oleh Waketum Rusli Effendi. Lebih lanjut, Megawati bercerita soal P3 yang mengatakan tidak bisa berkoalisi dengan PDIP karena tidak lolos ke Senayan, ya. Kasian juga, P3, ya. Tidak lolos ke Senayan. Namun, Megawati mengatakan hal tersebut tidak berlaku dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Boleh tanya ke Pak Mahfud, ya kan, sistem kita ini adalah presidensial, bukan parlementer. Jadi, sebetulnya kita ini tidak ada koalisi lalu oposisikan, ini kata-kata dari Ibu Megawati. Ibu Megawati banyak ya, banyak ya sedikit pecanda ada, ada tangisan juga, menangis juga. Megawati ini gampang ternyum, saudara, gampang ternyum, menangis, tertawa, teriak, ya kan, waduh, bagus ya. Lalu, lebih lanjut, Megawati mengatakan, terima kasih kepada P3, masih mau terus mendukung PDIP, meski tidak dalam lingkaran jajaran daripada TPR, TPR, Makanya itu yang ingin saya tekankan, setelah pemilu selesai, PLEG selesai, saya tanya kepada beliau-beliau yang katanya masih terus mau ikut PDIP. Untuk itu, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih, ya kan, ini adalah ucap daripada Megawati, karena sebetulnya seharusnya ya, karena sebetulnya harusnya begitulah tata kerama di negara kita yang menuturkan ya. Kata-kata daripada Megawati banyak menyinggung saudara, banyak menyinggung Pak Jokowi ya, saya melihat ini banyak, banyak ya, dia seperti sakit hati lah ya, seorang, bagaimana sih seorang wanita, seorang ibu, ya kan, dia disakiti hati-hatinya oleh seorang presiden yang sekarang ini masih menjabat. Ini adalah ungkapan daripada Megawati dan sedikit ya, ini ada juga ini ya, bagaimana? Bagaimana dengan pemerintahan yang baru saudara, ya kan, pemerintahan yang baru ini? Ini diungkap juga ini oleh Megawati ya. Jadi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menjelaskan sikap partainya kepemerintahan baru di tangan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Bagaimana sikap PDIP terhadap pemerintah ke depan tentu harus dicermati secara saksama. Partai harus mendengarkan suara akar rumput dari yang berteriak hingga yang sayup-sayup. Itu kata Megawati dalam Rakernas PDIP kelima di Ancol Jakarta Utara pada hari ini Jumaat tanggal 24 Mei 2024. Lebih lanjut Megawati menghimbau agar perekonomian jangan dipersulit untuk undang investor asing saja. Ini karena dia banyak menyinggung karena kita dengar daripada apa yang diungkap oleh Prabowo sama Prabowo juga sama dengan Jokowi juga sama. Dia ingin kehadiran investor-investor selalu diungkap terus. Dan ini disinggung oleh Megawati. Lebih lanjut Megawati juga mengimbau agar perekonomian jangan dipersempit untuk undang investor asing saja. Ya menilai perekonomian di Indonesia harus tersentuh dengan hak rakyat saudara dengan hak rakyat. Jadi rakyat harus dapat pekerjaan dan hidup layak saudara ini ini yang sedikit tidak disinggung oleh pemerintahan yang kemarin saudara Jokowi tidak menyinggung bagaimana dia bisa merekrut orang-orang terus dipekerjakan di IKN saudara jadi ketersediaan pangan yang terjangkau dan bagaimana dengan merancang Indonesia yang dapat berdiri di atas kaki sendiri dengan itu tuturnya banyak saudara yang disinggung semua menyinggung daripada pemerintahan Jokowi Jokowi juga tenang-tenang saja ya dia juga bagaimana dengan regapangan yang melambung-melambung itu disinggung juga ya dengan Ibu Megawati Megawati menegaskan dirinya tidak anti-investor saya ulang Megawati menegaskan dirinya tidak anti-investor namun ia mengimbau agar pemerintah mengerjakan dulu yang tersedia di dalam negeri saudara saya ulang pemerintah harus mengerjakan dulu yang tersedia di dalam negeri di sektor pendidikan Megawati mengaku pusing melihat fenomena akhir-akhir ini ia menyoroti soal biaya pendidikan kian mahal karena si kok kayak semua dimahalkan ya kan kenapa saya selalu marah ya kan kata Megawati saudara ini ungkapan Megawati aja tapi ini adalah kelopesah dari seorang mantan presiden yaitu adalah Megawati Soekarno Putri Terima kasih